Intro Hai aku Dea Kali ini aku mau bikin Instagram Betty Makeup Look Jadi kayak gini kira-kira hasilnya Aku tau sebenernya Hypenya tuh udah lewat Cuman aku tetep pengen nyoba Karena aku baru bisa nyoba sekarang Dan ini sekarang lanjut aja ke tutorialnya Nah jadi ini adalah bare face aku Aku belum pake apa-apa di wajahku Dan sekarang aku mau nge-prime dulu Pake The Porefessional Primer Dari Bare Fit Terus aku pakenya di daerah Tizen aja Karena biasanya Tizen aku tuh Lebih mudah berminyak Dan pori-porinya tuh kayak lebih agak besar gitu Jadi aku pake disitu-situ aja Nah setelah primernya udah aku pake Dan sekarang aku mau nunggu primernya agak nyerap dulu Jadi aku sekarang mengerjain alis dulu Aku bikin alisnya pake Silky Girl Natural Brow Pencil Nomor 1 Soft Black Nah untuk alisnya aku mau bikin agak bold Karena biasanya aku ngeliat di Instagram tuh Cewek-cewek tuh alisnya tuh yang Badai-badai banget Makanya aku pengen coba bikin kayak gitu Nah sekarang alisnya dua-duanya udah aku gambar Dan aku ngerasa kayak ini super tebel banget Menurut aku karena aku gak pernah bikin alis tebel ini sebelumnya Dan sekarang aku mau ngerapihin alis aku dulu Kayak pake concealer gitu Setelah alisnya selesai Aku mau balik lagi ke wajah Aku mau pake foundation dari Rimmel London Yang lasting finish 25 hours Aku pakenya yang nomor 300 cent Untuk nge-highlight tulang hidung sama under eye aku ini Aku mau pake foundationnya Wardah yang Luminous liquid foundation Dicampur sama Luminous creamy foundation Yang light beige Kali ini aku mau bikin highlight yang agak heboh Karena yang aku liat semua orang yang di Instagram tuh kayak Beauty blogger dari luar tuh Kalo nge-highlight sama nge-contour tuh Yang kayak full face banget Makanya aku pengen coba Luminous liquid foundation Terus aku mau belan lagi pake brush yang foundation pertama tadi Supaya warnanya tuh lebih nyatu gitu sama foundationnya Nah terus sekarang aku mau nge-baking Karena kalian tau banget kan Kemarin tuh sempet nge-hype banget yang nge-baking Dan sekarang aku mau nge-baking pake bedak tabu dari Revlon Dan kayak gini kira-kira nge-bakingnya Ini agak berantakan banget emang Tapi tenang aja nanti bakal aku rapihin lagi Nah sambil nunggu aku nge-baking ini Aku mau ngerjain bagian matanya dulu Untuk matanya pertama aku mau ngasih base dulu Pake foundationnya Wardah yang tadi Untuk eyeshadownya aku mau pake Morphe yang 35U Mau pake warna transisi dulu yang ini Warna coklat yang warm gitu Gitu karena ini super pigmented banget Aku mulai dari ujung sini Untuk eyeshadownya sendiri aku gak bakal bikin yang terlalu heboh Cuman eyelinernya itu yang tebel dan wing gitu Jadi nanti aku bakal pake winged liner juga Aku mau zoom in dulu Abis itu aku mau pake eyelinernya Wardah Yang Eye Expert Optimum High Black Liner Ini yang speedo linernya gitu Kayak gini Dan aku bakalan bikin winged liner yang tebel Aku belum pernah bikin sebenernya So bismillah Nah setelah udah eyelinernya Aku mau ngejepit bulu mataku dulu Abis itu aku mau pake mascara dari Benefit Yang Roller Lash Abis mascara aku mau pake bulu mata yang kayak gini Ini agak-agak wispy gitu Setelah pake bulu mata aku mau nge swipe Bakingan-bakingan yang ada di wajah aku ini Terus kalian ngeratain juga Abis itu balik lagi ke mata Aku mau nge-tightline waterline aku pake LA Girl Glide Gel Liner Yang warnanya coklat kayak gini Terus aku mau pake warna yang coklat Untuk di bawah mata juga Setengah aja Nggak full gitu Cuma di sudutnya aja Aku pake warna yang paling pertama banget Tadi yang decrease juga Paling yang pertama ini Aku pake di bawah mata juga Untuk nge-blend warna coklat tua tadi Dan terakhir aku juga mau pake mascara Untuk bulu mata bawah Untuk bronzer aku mau pake Makeover Contour Kit Yap, ini sebenernya adalah contour Tapi warnanya ternyata masuk banget sebagai bronzer untuk aku Aku biasanya suka campurin warna putih sama coklatnya Untuk contournya aku mau pake Fun Bow To A Cake Professional Yang nomernya 6 Dark brown Kayak gini warnanya Untuk blushnya Untuk blushnya Aku mau pake blush on dari Viva Yang nomernya 3 Warnanya kayak mau pink gitu Nah untuk nge-set semuanya Aku mau pake bedaknya Sari Ayu Yang kuning pengantin Shadenya Habis itu untuk highlighternya Aku balik lagi ke paletnya Morphe Aku mau campurin 3 warna ini Jadi gold Kuning muda Sama warna agak putih gitu Liat dong warnanya Ya ampun Kayak glowing banget gitu Suka banget Dan yang terakhir adalah lipstick Aku mau pake lipstick Nabi Yang long lasting lip gloss gitu Yang warnanya champagne Dan kayak gini hasilnya Aku mau berdenkerudung akun lu sama pake Topi Nah jadi ini dia looknya Semoga kalian suka sama hasilnya Dan semoga kalian terbantu juga sama tutorial Ini semua yang aku pake barusan Aku bakal tulis di description box Sama informasi-informasi yang Kalo aku lupa omongin Aku bakal tulis di description box juga Dan wait kayaknya aku mau lepas Topi dulu Oke kurang pede gitu Aku lebih nyaman kayak gini Jadi gak usah pake Topi Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton Kalo misalkan kalian suka sama video ini Dan udah liat video ini Please klik like-nya di bawah sini Dan kalo kalian baru Please subscribe channel aku ini Karena subscribe kalian bakal ngebantuku banget nantinya Kalo kalian punya kritik sama atau pertanyaan Please tinggalin itu di comment box di bawah Makasih banyak udah nonton See you next time Daaah No I'm I'm selamat menikmati